Ininya aja, gagangnya aja itu terbuat dari tanduk ya Entah ini tanduk apa, entah tanduk kucing atau tanduk apa ini teman-teman Eh, tanduk kucing Nah, ini dalamnya, uh Bener ya, setiap kali saya ngebuka barang kuno atau barang peninggalan dari manapun itu Pasti baunya itu ya kayak bau orang mati Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penghundi bumi, balik lagi dengan saya, Asror KHB Saya adalah seorang Youtube kreator yang berbicara tentang barang kuno, barang antik, barang mistis Pokoknya yang kuno-kuno, kalian mau apa? Silahkan berkomentar teman-teman Dan sesuai request dari kalian, atau sesuai request dari para penghundi bumi Kemarin di part pertama, Golok Asli Banten, saya suruh pilih mau golok mana yang akan saya review di next episode Dan kebanyakan teman-teman memilihnya golok ini Nah, ini adalah golok keduanya dari Banten atau video kedua tentang golok Banten, teman-teman Sebelum saya membuka dalamnya seperti apa Kalian harus tahu dulu bahwa kemarin saya sudah bilang Kalau misalkan golok asli Banten ini adalah asli punya abah saya Abah saya dapat golok ini dari pamannya, teman-teman Kalau misalkan teman-teman tahu di episode sebelumnya, kalau misalkan golok Banten yang saya punya itu bukan hanya dua Yang pertama dan yang ini, tapi ada banyak, ada lima teman-teman Dan mungkin saya bisa lebih dari lima, kalau misalkan saya berkeliling ke saudara-saudara saya Dan kalau misalkan ngomongin Banten ya, Banten itu terkenal dengan debusnya atau pendekar Banten Oke teman-teman, ini adalah golok Banten yang kedua Saya bakal buka dalamnya seperti apa, ini golok Banten Tapi sebelum lanjut dan saya buka dalamnya seperti apa Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, ada foto di sini ya kan Kalian klik aja nih foto saya nanti keluar subscribe-nya, kalian pencet Bantu saya untuk mencapai 100 ribu subscriber Dengarkan baik-baik, ketika nanti saya mencapai 100 ribu subscriber Saya akan memberikan giveaway, giveaway-nya apa Kalau misalkan youtuber-youtuber lain, giveaway-nya itu kan uang, handphone Tapi kalau saya adalah giveaway-nya barang kuno Wow, berbeda dari yang lain ya, saya bakal giveaway dengan barang kuno Nah teman-teman, jadi tolong subscribe ya Nih klik nih, sekali lagi klik nih foto di sini Oke, 100 ribu subscriber saya bakal giveaway Dan aktifin tuh loncengnya teman-teman, klik loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya Soalnya apa, saya itu kadang kalau upload video di Youtube Itu langsung saya upload tanpa memberi tahuan di TikTok atau di Instagram teman-teman Oke teman-teman, ini adalah Golok Banten dan saya akan buka dalamnya seperti apa Tapi kalau misalkan dalamnya seperti apa, kita harus tahu dulu luarnya seperti apa Ini teman-teman, teman-teman boleh lihat luarnya aja ini udah dibungkus sama kain yang bertulisan apa Bismillahirrohmanirrohim Nih teman-teman bisa baca ya Bismillahirrohmanirrohim Oke, nah ini, ini, ininya aja, gagangnya aja itu terbuat dari tanduk ya Entah ini tanduk apa, entah tanduk kucing atau tanduk apa ini teman-teman Eh, tanduk kucing, tanduk apa, kerbau mungkin, kerbaunya kerbau apa Nah, ini tuh, tua tuh Nah, ini tanduknya aja tua banget Ininya pun dari tanduk nih teman-teman, teman-teman boleh lihat deh Nah, ini dari tanduk nih teman-teman, tuh, ya kan, kelihatan kan Kalau misalkan dari tanduk tuh beda, tuh, teman-teman nih, tuh Ya kan, kelihatan kan kalau dari tanduk kan Oke, udah Kelihatan ya Oke, nah Nah, dan nanti saya bakal buka dalamnya seperti apa teman-teman Yuk kita buka yuk Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Kita buka teman-teman Nah, ini dalamnya, uh Bener ya Setiap kali saya ngebuka barang kuno atau barang peninggalan dari manapun itu Pasti, baunya tuh ya kayak bau orang mati Kayak bau menyan orang meninggal Bener, Fik? Nah, ini adalah golok banten yang saya punya Dan ini adalah video yang kedua tentang golok banten Ya, ini teman-teman boleh lihat sendiri ya Ini goloknya lebih tua, teman-teman Lihat, lihat, lihat Lebih tua dari yang kemarin Nah, ini bahkan sampai berlubang loh Bisa nggak? Bisa kelihatan nggak? Teman-teman bisa ngeliat nggak? Ini berlubang tuh Ya kan? Ini sampai berlubang loh Tuh Dan ini bener-bener asli banten, teman-teman Ya, kalian boleh menilai sendiri lah tentang keasliannya Kalau misalkan ada yang bilang nggak asli Waduh, bahaya banget ini Soalnya, ya ini udah kelihatan loh Ya, ini asli loh, teman-teman Tuh, lihat, udah kropos Bener-bener kropos sekali, teman-teman Nah, dan serangkainya pun Kalau misalkan teman-teman tahu Ya, ini asli Dan saya bakal kasih lihat bocoran sedikit Tentang golok banten Dan ini ada apa di akhir videonya Yuk, kita tutup lagi Dan kita masukin lagi ya Kalau misalkan ngomongin panjang Panjangnya ini kisaran 70-80 cm Sama seperti yang golok banten yang pertama Nggak beda jauh Ini adalah salah satunya juga Panjangnya sama Dan besinya ya sama seperti tempaan yang dulu Cuman agak berbeda Mungkin ini lebih tua sih kayaknya Entah ini lebih muda juga Cuman katanya sih ini lebih tua sih Ya, kalau misalkan ngomongin golok banten Panjang banget ya Ini kalau misalkan pecinta golok nih Kan kalau pecinta golok itu kan Tahu ya jenis-jenis golok itu ya kan Kalau golok ciomas itu kan pendek Dan golok-golok banten itu panjang gitu Kalau misalkan goloknya panjang itu Panggilannya apa Coba pecinta golok Apa nih panggilannya ya Boleh berkomentar di kolom bawah komentar Oke Mungkin ini aja Bentuk dari golok banten Dalamnya seperti ini Yuk kita masukin lagi yuk Bismillahirrahmanirrahim Jangan kemana-mana dulu teman-teman Belum selesai Ini ada sesuatu yang aneh dari golok yang saya pegang ini Apa itu yang anehnya Yang aneh adalah disini teman-teman Teman-teman lihat Ini kenapa ada iketan kayak gini Ya Ini ada wapaknya teman-teman Atau ada jimatnya Kata abah saya Ada apa gak Kata abah ini jangan dibuka Ya Katanya ini ada jimatnya Entah jimatnya apa Nih teman-teman bisa lihat ya Ini tuh kayak diikat tuh Lihat-lihat Kayak diikat ya Disarungin kayak diikat nih tuh Ya Nih teman-teman bisa lihat Ini tuh diikat teman-teman Biar apa Biar gak lepas Dan ini saya yakin Ini adalah jimat Nah teman-teman bisa lihat aja Ini tuh jimat teman-teman Kayak diikat gitu tuh Ya kan Dan ini Ada apa kan Ini tuh katanya gak boleh diambil Cuman saya pengen ambil gitu tuh Cuman takut-takut ya loh Jangan ya kali ya Nanti Kita bikin video Bareng sama abah aja kali ya Nah kalau mis Ya biar enak ya Ya teman-teman Nanti mungkin gitu aja teman-teman Kalau misalkan teman-teman setuju Ya saya bakal Bikin video Dengan abah saya Dan sekaligus Saya mau nunjukin Keanehan atau kemistisan Di depan mata Secara real Ya kalau misalkan Banyak berkomentar Bang coba dong abang Berdiriin kris berdirinya Itu saya bisa sih Sebenernya bukan bisa Saya mau Sebenernya nunjukin ke depan teman-teman Cuman Gak sembarang Dan harus ada ritual-ritual tertentu Dan harus ada hari yang pas juga Karena ya barang-barang seperti itu Gak sembarangan juga sih Buat kita kasih lihat ke teman-teman gitu Dan kalau misalkan teman-teman Mau saya tunjukin kris berdirinya Bantu saya menuju 100 ribu subscriber Pasti bakal saya tunjukin kris berdirinya Ya gak kameramen Ya gitu Oke mungkin teman-teman Ini adalah golok kedua dari Saya Atau dari Banten Dan Teman-teman silahkan berkomentar Setelah ini mau golok Banten yang mana lagi Oke Saya Asron KHB Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye para penghuni bumi Sampai jumpa